Alam itu akan berteman menyediakan Anda Karena alam itu tidak lepas dari Anda Ketika Anda itu menjalani laku hidup Ada sesuatu yang membuat diri Anda tergoncang dan terganggu Dan itu bukan momentum yang tepat Alam itu akan menyimbangkan Anda Karena Anda itu bersahabat dengan alam Anda bersahabat dengan para danyang dan dahyang atau sanghyang tadi Ketika nenggalan itu Anda dijaga oleh alam Arti tebrak motor itu hinggir nih, seret Kalau kehidupan, karma itu konsekuensi sebab-akibat Pasti berbuah Tapi buahnya seperti apa? Itu bergantung kesadarannya Bergantung tempatnya Bergantung lingkungannya Bergantung momentum dan situasinya Ngilmu kadigdayan itu adalah kemampuan mendaya gunakan kekuatan otak Dalam kapasitas lebih, kapasitas melebih anggar-anggar Itu kita bisa menggunakan otak kita untuk menyerap Membentung energi yang ada di alam Yang akhirnya kita pakai Dan jelas ketika Anda mengambil itu Anda merusak proses keseimbangan Nah maka itu sering dijadikan kesaktian Nah kesaktian itu berarti apa? Ya nggak pokoknya sekedar tahu Tapi ini menjadi pelaku secara permanen Itu yang jadi masalah Itu hanya bersifat temporari Ya cukup diketahui saja Karena sakti itu artinya pengetahuan Pengetahuan itu belum dinamakan pemahaman Karena orang tahu kalau belum memahami atau mengerti Berarti itu tidak tahu diri pak Jadi kita itu tahu tapi seringkali tidak tahu diri Pengetahuan itu oke, dikuliahi banyak Wawasannya banyak Tapi tidak tahu diri Maka tidak tahu diri mengarah kepada ketidakkebijaksanaan Orawi caksono Ketika dia tidak bijaksana Dia akan keluar dari nasnya Gampang lalai Karena kesombongan Ketika di dalam kesombongan Dia memisahkan dirinya Dengan membentuk identitas dirinya Melalui pengetahuan yang banyak Dengan pengetahuan yang banyak Dia terlena kepada rasa ingin diidentitaskan atau dipuja Matilah orang-orang seperti ini Dia akan terpleset Itu catatan ya? Itu catatan bang Nah ketika Jangan ingin mengerti Dia gunakan Tapi seharusnya baik Dan tidak boleh diberitahu ke orang Dalam arti Satu kita melindungi Sesuatu Agar tetap harmonis Enggak ada yang tidak duduk Aku bisa menghubungi Aku bisa menghubungi Ini jadi malapetaka Ketika kita ajarkan ke satu orang Dua orang, tiga orang Apa yang terjadi? Kerusakan alam Kerusakan alam Saya saja ketika memiliki itu Ketika tidak diberdaya gunakan Ngurusak alam kok Apalagi ini enak Uang sinjalo Oke, berbahaya Nah manusia Suka menggunakan Kemampuan-kemampuan Seperti itu Karena dia sebenarnya Sedang muak Dengan dirinya sendiri Karena manusia itu Paling takut Kepada ketidaktahuan Paling takut Kepada kecemasan Paling takut Kepada Ketakutannya sendiri itu Merga weti Ini merga urung buktek Ini merga urung ngerti Contoh sebenarnya Peti mati Merga urung buktek Ini merga urung ngerti Ini diwedar Ini mati Ini gimana Koordinat mati itu Pengalaman mati itu Merga urung ngerti Peti Merga skrungu cerita Nah itu adalah Elusi dan dilusi Nah itu yang harus kita ruat Di dalam diri kita Itu sifat angkara murka Itu sifatnya Batara umah Yang menjadi batara turga Yang memakan Apapun saja Di dalam diri kita Mengkacau kita Maka ini Setrogondomayut Nah Premisnya saya ubah Kalau zaman dulu Orang mencapai Kasampurnan Itu harus melalui Kesaktian Merga orang ngerti Merga orang ngerti Nah saat ini Sudah ngerti Nah nyaposing itu Dinggo Itu cukup diketahui saja Dalam kapasitas Tertentu Supernatural Atau supernatural Itu boleh dipakai Tapi jangan ambil Yang mengakses dari alam Gunakan yang Kemuatan otak Misalkan kekuatan supernatural Untuk membentuk Atensi energi Untuk memecah sel kanker Di dalam diri orang Atau diri orang lain Atau membantu orang lain Untuk Mengaktifkan gennya Agar dia menyembuhkan dirinya Atau penyakitnya Boleh Jadi ini jenisnya Nyantet Wang lorong Jadi wong lorong Lorongnya disantet Biar pecah Enggak malah Wang lorong Sampai santet Mas Indra itu tadi Itu jelasnya lahi Struktur keseimbangan Dan keharmonisan Tuh kira-kira Kita itu memang Mempunyai kemampuan Kemampuan magis Satu supernatural Karena kita memiliki Fungsi otak Namanya alam bawah sadar Kemampuan otak Alam bawah sadar Kita itu canggih Jeningan tekok ini Karena dipengaruhi bawah sadar Bukan sadar Nyatanya jeningan Nyopir Numpak mobil Tidak ada jadu Mana bisa tekok ini Itu karena alam bawah sadar Nah itu banyak Mempengaruhi kehidupan kita 90% Maka teknik meditasi itu Memasuki alam yang lebih tinggi Di dalam Untuk mengelola alam sadar Bawah sadar Dan analisa Itu adalah Perangkat otak Memiliki fungsi tiga itu Dan diri kita itu Menjadi tidak sakti Tidak supernatural Karena tidak Menggunakan alam bawah sadar Atau keyakinan itu Karena kita hanya Menggunakan alam Analisa Prasangka Alam analisa Ketika kita menganalisa Dan berprasangka Berlebihan Orang sakti Sampai Bergo stres mulai Dwi Analisa itu Boleh Analisa boleh Tapi yang lebih kapasitas Stres Dwi Sampai Aduh Sesok ketemu Terus Saya pikiran Padahal Ketakutan itu Lahir dari Analisa berlebihan Ketakutan Lahir ketidaktauan Maka ketika ketakutan itu Energinya membentung Anda Mesti gak waras Nyapo-nyapo Sampai itu tidak titis Tidak tatas Tidak tuntas Target hidup Anda itu Mestika oke Nyelamangi daripada Berhasilnya Kira-kira gitu Nah kenapa ilmu Kasampurnan itu Paling diutamakan Mergoki ilmu Selamat Selamat itu Sampurno Selamat itu Uang ngerti Uang paham Bagaimana bisa Menafigasi hidupnya Mengelola apa yang Sudah tersediakan Dalam hidup Orang malah Merusai Gitu loh ya Ia Tahu Menggunakan Daya perusak Dalam kapasitas tertentu Karena gunungnya Sambledos Untuk menciptakan Tanah yang subur Itu sirkulasi Tapi Melebihi dari Energi perusak Itu melebihi dari Kapasitas Itu destruktifnya tinggi Itu jenengnya Kiamat atau Mahapralaya Tidak boleh Diri Anda itu Memiliki energi destruktif Melebihi kapasitas Anda Itu stres depresi Tubuh akan memprogram dirinya Untuk rusak Penyakit mesti timbul Karena gen kita melemah Gen kita memancarkan Kode beracun Kode negatif Dan itu dalam akumulasi tinggi Loro sampai Sampai sakit Makanya Sakmasdinewain Jumbo Sing sakmadyo Bagi orang Jawa Sakmadyo itu sesuai takran Maka ilmu itu Yang paling tertinggi Hakikatnya adalah Ilmu kasampurnan Karena itu ilmu Merawat Meruat Yang merawat Yang meruat Meruat itu Memutus Menghancurkan Yang sudah tidak Dipergunakan Untuk kelanjutan evolusi Merawat itu Menjaga keseimbangan Tidak usah yang lain-lain Kita nonton Meruat itu Ceritanya aku pernah Ngeblung Soalnya ini Melu-melu Pengen Dui haji-hajian Gaya apa Sudah tidak relevan Itu dibunakan Aku saja sih Ngerti Sudah tidak Tepakai kok Mantranya ada Itu sebagai Kekayaan Ini skala Itu Nek kepepet Nek waya perang Tapi saya Menutup ini Karena saya Di hati saya Saya tidak lagi Berikrar untuk perang Karena peperangan Peperangan sekarang Harus berbeda Dengan peperangan zaman dulu Peperangan zaman dulu Itu masih Menggunakan Melibatkan Aspek Energi Energi dalam bentuk Destruktif Dan fisik Sekarang perangnya Diperbaharui Karena Pak Karno Jadi dipomulasi Jadi yang sekarang Dikembangkan itu Kesadaran dan Proses berpikir yang tepat saja Perang saya ini Diplomasi Perang Amung Kinemongan Biar ramah Terhadap Lingkungan kita Itu yang bertumpahan darah Terus di lombok Sampai Arap mengakses Ngilmu Kaurohi Tidak ada Tidak terangkat Seperti Sebelum tahun setengah Jadi saya ini Di menang Mergo jagadnya Sudah semakin bertumbuh Cukup yang semakan Cukup yang semakan Zaman Kemudian Pasau Patang puluh Saya ini Dianu 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 Selain ke Mestok Karena alam Mengikuti ritmo Zaman dian Pejuang-pejuang itu Untuk mendownloadkan Itu sangat berat Enak topo Tahunan Dan lain sebagainya Karena alamnya lagi Kesadarannya rendah Makanya didownload Atau ditimba Itu sulit Sumurnya jeru Kekeringan Karena tirta pawirtan Ini telembes Ini soh Seiring kesadarannya Isinya konflik Dan pertumpahan darah Turun Nah sekarang Evolusi bumi itu Menaiki kesadarannya Alam kita Dan seiring itulah Ini yang disebut kebangkitan Ayo kita jemput Kita menaikkan level Kesadaran Alam kita sudah mendukung Kita akses Untuk semakin lebih Kepada taftaran yang tinggi Gitu ya Jadi harus dijumpuhi Kekuatannya Jumpuhi kadik daya Nanti malah Merusak keseimbangan Tuh Metuneng Konekwis kepepet Alam itu akan berteman Menyediakan Anda Karena alam itu Tidak lepas dari Anda Ketika Anda itu Menjalani laku hidup Ada sesuatu Yang membuat diri Anda Tergoncang dan terganggu Dan itu bukan Momentum yang tepat Alam itu akan Menyimbangkan Anda Karena Anda itu Bersahabat dengan alam Anda bersahabat dengan Para danyang Dan dahyang Atau Sanghyang tadi Ketika nindalan itu Anda dijaga oleh alam Arti tebrak motor Di hinggir Nisret Makanya itu namanya Berkomunikasi dengan Entitas Saya misalnya ke sini Enak perampok Armatenya Aku Arp ngerampok Aku Karo danyang Dileh Tiba-tiba Aku belit Nguyoh Dia ikat ketemu Aku Berarti kan Mujur Jadi itu ilmu Selamet Pentingnya Selamet Laku Sampen itu Memprogram diri Anda Untuk perang Dui kesepten Oke musuh Percaya saya Karena secara Anda langsung Alam bawah Sadar Anda itu Berikrar Untuk memperbanyak Musuh Untuk menunjukkan Menegaskan Karakter kesaktian Anda Akhirnya Adikgang Adikung Adikguno Sampen ini Malah memprogram Musuh datang Akhirnya Uang rumang Sok iso Masih Masih Di musuh Karena di dalam Hati kecilnya Memprogram Untuk menegaskan Karakternya Aku Septi Di arah ini Septi Aku Dini Sengarani Aku Dini Musuh Sampen Sampen Saya Pengen Kuih Monggo Dini Tapi Saya Nyatakan Jangan Dipakai Itu Contohnya Kasus Sekarang Mas Udin Itu Akhirnya Musuh Karena Dia merasa Dirinya Bisa Nanti Untuk Menegaskan Kabiksanmu Itu Sama Alam Dikirim Terus Satria Itu Akan Dikirim Musuh Untuk Menegaskan Karakter Kesatriaannya Jadi Berpindah Aja Jangan Gulek Gulek Musuh Musuh Yang Undang Dewi Terus Cukup Ya Terus Ini Apa Fenomena Ponari Ponasri Itu Energi Apa Dalam kapasitas Tentu Neek Itu Fenomena Apa Ya Secara 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 Hal Yang Tidak Boleh Dan Tidak Dipetakan Saya Batasi Yopi Rahasian Gusti Atau Wallahu Alam Tapi Kapasitas Science Saya Mendeteksi Yaitu Karena Diakini Karena Sugesti Sekali Sekali Sampai Tak Tunjuk Diri Saya Bisa A Keyakinan Itu Akan Anda Akan Meyakini Wong Due Kawas Kawasan Pasti Dia Bisa Menyembuhkan Saya Nah Keyakinan Itulah Yang Menyembuhkan Satu Orang Menularkan Ke Yang Lain Akhirnya Banyak Orang Yang Datang Dan Meyakini Bahwa Ponari Itu Penyembuh Ketika Satu Keyakinan Saja Membawa Kesembuhan Masalah Tetap Secara Kolektif Mempengaruhi Kapasitas Gen Untuk Bareng Bareng Cerdas Bahwa Ternyata Maren Dia Omong Tapi Bongkar Pesulap Merah Hilang Karena Keyakinan Dibatalkan Dengan Adanya Pesulap Merah Kemarin Goh Samsudin Itu Posisi Bukan Dia Yang Penyembuh Karena Yang Meyakini Kesana Ada Beberapa Orang Yang Sembuh Berarti Bukan Goh Samsudin Penyembuh Orang Yang Datang Sebagai Pasien Ini Loh Yang Menyembuhkan Dirinya Karena Dia Menggunakan Keyakinannya Dan Keyakinan Akan Mempengaruhi Kekuatan Gen Gen Itu Akan Membentuk Dirinya Menciptakan Sel Baru Untuk Memperbarui Struktur Sel Dan Akhirnya Menjadi Penyembuh Atas Dirinya Sendiri Atau Self Healing Kira Akhirnya Jelala Pesulap Merah Tekomod Akhirnya Mula Yakin Malah Gunakan Bersandar Untuk Memperkuat Keyakinanku Terus Hilang Akhirnya Kelorone Berarti Dalam Poin Positif Negatif Ya Mungkin Gesamshuddin Ada Darmanya Karena Sebagian Orang Dalam Proses Tentu Tentu Karena Yakin Gesamshuddin Penyembuh Ya Mari Berarti Manfaat Terlepas Dari Dia Menipu Soal Harga Dan Sebagainya Ya Dwi Men Gitu Kalau Jenangan Kedokter Apakah Itu Gara-gara Si Dokter Tidak Karena Anda Meyakini Dokter Menggunakan SOP Operasi Di Singapura Kelas Mahal Ya Sini Keyakinan Sampai Dwi Alat Sanggih Makanya Harus Ada Tipu Belip Sistem Untuk Memprogram Ulang Pikiran Kita Misalnya Jenangan Tepuk Tepuk Waras Yakin Dengan Tepuan Saya Tak Apus Mari Sampai Sampai Yakin Bahwa Tepuan Saya Memedarkan Energi Anda Yang Program Tidak Anda Sembuh Sama Yang Medis Mergawang Membayar Selarang Di Kampur Wah Ini Pengobatan Canggih Dengan Teknologi Baru Bedah Yang Ramah Lingkungan Teknologi Anda Meyakini Itu 70% Kesebanannya Didukung Itu Bukan Proses Medis Yang Dukun Pada Makanya Yang Yang Ngomong Si Dukun Ini Mesak Dokter Sudah Ngomong Sop Maaf Ya Pak Bu Kita Sudah Berusaha Dengan Standar Medis Sudah Tidak Bisa Menolong Dan Tuhan Berkata Lain Dukun Akhirat Dikiter Diburu Sudah Satu Lagi Aduh Saya Mengalami Fenomena Dewa Rucin Mas Loh Mayang Aku Pernah Mengalami Ya Terus Jadi Akhirnya Munculnya Satu Kesadaran Kemahuan Untuk Bicara Dengan Dibuat Sampai Kemudian Kadang kita Nanti Buat Pusing Karena Informasi Informasi Kan Muncul Tanpa Dijak Dili Sehingga Ada Kehawatiran Padahal Ada Bia Yaitu Terpengaruhi Sehingga Akses Itu Saya Tutup Tapi Padahal Saya Terutup Itu Bicara Sendiri Contoh Seperti Kemarin Tanya Dia Menjawab Selama Ini Saya Belum Tahu Siapakah Dia Jadi Walaupun Proses Itu Ada Kemudian Saya Komunikasi Dengan Diri Saya Yang 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 Kemudian Saya Tahu Sebenarnya Siapa Apakah Bulu Sejati Atau Apa Atau Korin Saya Ingin Tahu Nah Kemudian Gini Apakah Bisa Menyelaraskan Satu Kemampuan Komunikasi Dengan Bidunya Lalu Apakah Bisa Semakin Tidak Siapakah Itu Itu Harus Mengajukan Pertanyaan Yang Terus Konstan Dan Konsisten Diiringi Laku Sebagaimana Ketika Anda Mempertanyakan Siapa Itu Tuhan Itu Sudah Saya Bilang Tidak Bisa Dipersonalkan Atau Diwujudkan Naskah Cerita Wayang Dewa Ruchi Itu Hanya Kiasan Pak Pasemon Sampai Nunggu 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 Rai U Deso Wih Karena Sebenarnya Tuhan Ngajak Komunikasi Tapi Sampai Gara Gara Ngeten Koyok Rai Mu Dewi Wih Wih Orang Tekan Tekan Male Itu Karena Sampai Terlalu Menunggu Makanya Pasrah Biar Komunikasi Terjadi Dengan Apapun Dan Siapapun Bentuknya Rupanya Sunang Kajoko Menggagas Kisah Dewa Ruchi Itu Untuk Menandingi Naskah Mahabharata Bahwa Tuhan Dijelahkan Secara Personal Bahwa Sri Krishna Itu Menjelma Jelmaan Si Wisnu Nah Sunang Kajoko Enggak Weng Gusti Kok Personal Gusti Impersonal Makanya Weng Sing Ketemu Gusti Dilambangkan Seperti Melihat Wajahnya Sendiri Atau Dewa Ruchi Karena Gustinya Dia Seperti Dia Itu Sendiri Bukan Seperti Orang Lain Itu Sebuah Penggambaran Yang Diceritakan Oleh Kajik Sunang Kajoko Agar Kita Tidak Melekat Kepada Sesuatu Di Luar Diri Kita Agar Kita Berusaha Melekat Atau Terhubung Dengan Sesuatu Yang Ada Di Dalam Diri Kita Dan Ketika Anda Melekat Naskah Itu Ketemu Ketemu Karena Anda Dengan Pikiran Memaksa Idealitas Bahwa Ketemu Tuhan Itu Dibamarnya Di Wuruzi Kui Sampai Nunggu Sampai Umur Sampai Ketemu Ketemu Koyak Aku Dan 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 Itu Menjadi Masalah Untuk Anda Pak Setiap Bani Melalui Bahasa Hati Bahasa Daun Jatuh Sampai Ngelam Nyadar Itu Membentuk Komunikasi Makanya Bahasa Sekarang Itu Dulu Disebut Sang Wigowo Itu Orang Yang Bisa Membaca Tanda Jatuh Sang Wigowo Bahasa Sekarang Disebut Aimpage Kemampuan Membaca Tentang Tanda Alam Itu Bahasanya Gosti Nah Mereka Urusan Kantor Urusan Ngetik Dan Sribede Sama Akhirnya Tuhan Berkomunikasi Anda Tidak Pekah Gitu Nah Maka Ditingkatkan Kundalini Untuk Menangkap Kepekaan Agar Bahasa Tuhan Mampu Terimplementasi Terserap Di dalam Diri Kita Yang Akhirnya Mempengaruhi Kapasitas Laku Kita Kapasitas Laku Kita Itu Laku Kesadaran Akhirnya Dari Budi Menjadi Luhur Budi Luhur Yang Menyatu Menjadi Budi Pakerti Pakerti Itu Laku Laku Yang Sudah Diseter Oleh Budi Kira-kira Begitu Cukup Ya Kira-kira Ini Oke Mogok Apa yang kita Lakukan Sekarang Itu Kita Akan Mengundur Di Kemudian Hari Tapi Kan Beberapa Fenomena Yang Ada Itu Orang Seperti Tidak Menerima Karma Itu Contohnya Saya Terang Tanya Sama Seseorang Apakah Kita Pasti Menerima Buah Perbuatan Kita Di Kemudian Hari Misalkan Ada Seorang Laki-laki Menindahkan Istrinya Kalau Orang Jawa Kuala Tapi Tapi Justru Ada Filomena Yang Kehidupannya Malah Berkelipahan Nah Itu Saya Tocokkan Dengan Jutupnya Deringannya Kenapa Orang Jahat Bisa Sukses Nah Hal Seperti Yang Tadi Saya Sampaikan Apakah Sebenarnya Bentuk Karma Sebagai Akibat Itu Bagaimana Mas Gitu Kenapa Bisa Malah Yang Seperti Ini Seolah Terlihat Berkelupakan Apakah Selalu Ada Itu Dan Saya Pernah Berbanya Pada Salah Satu Kuala Jawabannya Adalah Mungkin Karena Kualanya Pas Sehingga Biar Bisa Saling Tutup Seperti Pada Jawa Kerajaan Dulu Pak Cari Istri Untuk Menutupi Kekulangan Kekulangan Umid Bisa Dijelaskan Sudah Sampai Apakah Apakah Karma Itu Bisa Berubah Eh Bisa Dihapus Itu Kiranya Dihapus Gitu Yang Ngelakoni Kok Dia Tidak Ngunduh Gitu Ya Itu Kita Berangkat Dari Kiri Kita Kalau Kehidupan Ya Kalau Kehidupan Karma Itu Konsekuensi Sebab Akibat Pasti Berbuah Tapi Buahnya Seperti Apa Itu Bergantung Kesadarannya Bergantung Tempatnya Bergantung Lingkungannya Bergantung Momentum Dan Situasinya Oke Kira-kira Begitu Nah Seringkali Kita Itu Sibuk Melihat Apa Yang Dilakukan Orang Lain Akhirnya Jenengan Ini Sengen Teknik Kok Rantang Kena Karma Itu Masalah Anda Sebenarnya Bukan Masalah Orangnya Gitu Nah Makanya Lakukan Sesuatu Secara Spontan Tanpa Pampreh Tanpa Atensi Itu Tidak Akan Memiliki Konsekuensi Yang Berat Karena Anda Tidak Meninggalkan Jejak Magnit Kuat Di Dalam Jagad Raya Ketika Anda Melakukan Anda Nanti Suatu Ketika Yang Memantul Ke Anda Makanya Uang Itu Melakukan Sepontan Baik Berbuat Baik Berbuat Baik Saja Alasan Macem Macem Ketika Anda Berbuat Baik Hanya Untuk Aku Benti Wah Ke Uang Hanya Aku Semoga Pengemis Ini Segeranya Bisa Mencapai Kesehatan Rasa Tidak Pengen Berbuat Baik Baik Saja Pengen Berbuat Tidak Baik Dalam Arti Baik Burik Itu Hanya Persetujuan Masyarakat Kita Makanya Berbuat Apapun Itu Yang penting Sadar Sampai Sadar Asalkan Sadar Aman Karena Konsekuensi Itu Anda Sendiri Yang Menanggung Anda Sendiri Yang Memahami Karena Fungsi Ketika Saya Membunuh Orang Pasti Ada Sesuatu Kehendak Yang Mendorong Alam Itu Sendiri Karena Mungkin Pada Saat Itu Orang Ini Akan Membahayakan Dalam Seperti Kisah Nabi Yang Disuruh Membunuh Anak Kecil Itu Karena Anda Dalam Ketidaktahuan Makan Melakukan Apapun Secara Spontan Atau Sadar Spontan Itu Suwung Tidak Endui Pengharap Ketika Melakuin Apa Apa Kalau Anda Memiliki Cacita Memiliki Pengharap Ya Tidak Masalah Itu Manusiawi Tapi Jangan Berlebihan Berlebihan Itu Namanya Ekspektasi Ekspektasi Itu Sesuatu Itu Akan Bergembang Berdasarkan Kesadarannya Poin Nandur Karma A Ya Suatu Ketika Akan Berbuah Tapi Sekali Lagi Tergantung Tempat Waktu Situasi Momentum Ketika Karma Ini Kamu Tandur A Pada Lingkungan Tertentu Karma Itu Bersifat Kegetiran Karena Orang Orang Disana Yang Anda Sakit Itu Adalah Orang Orang Yang Sebenarnya Sudah Sakit Di Dalam Dirinya Secara Tidak Sengaja Atau Secara Sengaja Anda Melakukan Persakitan Itu Berarti Cermin Antar Cermin Tapi Suatu Ketika Anda Berhijrah Di Tempat Yang Lain Anda Membangun Suatu Yang Baru Disitu Dari Buah Yang Anda Lakukan Menyakuti Orang Anda Sekarang Mengganti Dengan Membaiki Orang Kira Kira Itu Kan Ya Ini Bisa Buah Berubah Tetap Berbuah Tapi Buah Berubah Ketika Karma Ata Dihadir Kepada Anda Anda Tidak Merasakan Kesakitan Anda Tidak Merasakan Penderitaan Atau Karma Itu Hanya Diminimalis Hanya Berbentuk Sakit Cokot Semut Jadid Dalam Tentan Waktu Tertentu Ini Kapasitas Magis Kapasitas Energi Kita Memang Harus Pelan Pelan Dulu Kamu Menyakiti Aak Budi Misalkan Dalam Lingkungan Tertentu Itu Bisa Jadi Anda Menyakiti Aak Budi Karena Aak Budi Yang Mengundang Untuk Disakiti Karena Aak Budi Memancurkan Energi Yang Sama Dengan Anda Sama Sama Persakitan Karena Aak Budi Di Dalamnya Sudah Ada Persakitan Maka Ditegaskan Dengan Anda Datang Kedia Untuk Menyakiti Tidak Apa Ketika Anda Datang Ke Aak Budi Untuk Menyakiti Aak Budi Itu Adalah Pesan Dari Semesta Untuk Mengingatkan Aak Budi Jangan Lama-lama Menyimpan Persakitan Kira-kira Begitu Nah Ketika Nanti Anda Berpindah Tempat Berpindah Ruang Berpindah Waktu Kapasitas Dari Aak Budi Ini Tetap Berbuah Ke Anda Tapi Dalam Bentuk Suasana Keadaan Yang Berbeda Tetap Bentuknya Anda Kena Karma Tapi Karmanya Jadi Apa Tetap Rasa Sakit Sakit Apa Cokot Semut Untuk Kalau Cengkeng Itu Pernah Anda Lakukan Tapi Sudah Berubah Bentuknya Seiring Lingkungan Waktu Ruang Berbeda Tapi Karma Tetap Terjadi Tapi Karma Tidak Mengembang Karma Bisa Mengembang Atau Malah Mengempis Karma Itu Menjadi Lebih Mengembang Ketika Anda Tidak Sadar Karena Anda Masuk Kepada Lingkungan Yang Negatif Soylor Lagi Karma Akan Lebih Karma Tetap Terjadi Ruang Sakitnya Berkurang Ruang Penderitaannya Berkurang Kira-kira Muda Engel Ngomong Soal Karma Engel Angel Gampang Itu Barang Jelimet Maka Disebut Kelene Selama Mas Tunggu Sudah Sudah Nampaikan Karma Kan Saya Sempat Terjumpa Terjumpa Tapi Terjumpa Sekarang Urusan Selir Itu Saya Luruskan Terlepas Dari Konotasi Buruk Soal Selir Selir Itu Bukan Berarti Menikahi Orang Tengah Jadi Kesadaran Lurus Tahu Untuk Menyimpan DNA Tertentu Rahasia Tahu Atau Dia Tahu Wanita Ini Ketika Aku Hidupi Itu Akan Memberi Pengaruh Energi Terhadap Saya Maka Seperti Ken Aro Itu Menghidupi Pratna Paramita Ken Dedes Ken Dedes Itu Dihidupi oleh Ken Metul Tidak Lebih Bahagia Maka Secara Tidak Langsung Dia Menghidupi Ken Dedes Ketika Dia Tahu Ken Dedes Dalam Kapasitas Didarmai Dan Dia Mengembangkan Perasaan Yang Seneng Dan Merasa Dicintai Energi Ini Akan Berbalik Imbas Kepada Ken Aro Yang Dari Orang Nul Bisa Menjadi Raja Karena Memanggil Energi Dan Mengakses Energi Dari Ken Dedes Ini Sebuah Prinsip Gotong Royong Cuma Karena Sudah Terjadi Kekacauan Administrasi Sejarah Dan Keliruan Pemahaman Seler Itu Hanya Dijadikan Simpanan Hanya Dijadikan Alat Hanya Dijadikan Objek Benda Pelampiasan Dewa Nafsu Dan Eksistensi Ego Kira-kira Gitu Nanti Urusan Seler Tak Jelas Meneh Kemarin Pengen Rabia Itu Cukup Gitu Ya Kira-kira Benda Terima kasih telah menonton!